Pak Ahok, juga bukan rahasia bahwa di DKI banyak pejabatnya yang korup, korupsi, merajalela, menggurita, dan kemudian Anda saat ini dengan sikap yang tegas ingin memerangi korupsi. Jadi, persoalannya banyak orang meragukan apakah Anda punya nafas cukup panjang. Mengingat banyak orang seperti Anda datang dengan semangat yang sama, belakangan kita lihat dia juga terlibat dalam korupsi itu sendiri. Bagaimana kami yakin bahwa Anda punya nafas yang panjang? Saya katakan itu kan karakter orang baru teruji setelah diberi kekuasaan. Maka kalau kita gunakan pepatah Tiongkok kuno, memang saya sepakat. Kamu nggak bisa mengatakan Anda berhasil atau gagal sebelum bunyi empat paku di atas peti mati Anda. Nah, ya mari kita buktikan nanti. Kita nggak bisa mengklaim, nggak bisa tak kabur. Nanti sampai kita meninggal, orang bisa tahu, oh betul dia sampai akhir hayatnya seperti itu. Nah, tapi program yang kita lakukan itu yang penting. Mari kita mulai melakukan itu tidak ada transaksi dalam bentuk cash. Jadi kalau Anda masukin kue saja, harus punya rekening. Sekarang semua pegawai harian lepas tukang sapu pun punya rekening. Nanti cita-cita kami, semakin miskin seseorang di Jakarta, maka dia harus makin memiliki rekening bank. Supaya transfer semua itu ada di bank. Sehingga kita bisa memonitor transaksi. Misalnya kemarin, kenapa kita bisa ketangkap ada transaksi ke seksi kecamatan PU, tiap orang 50 miliar ke rekening pribadi. 50 miliar? Itu karena dari transaksi bank. Jadi saya memaksa mereka semua untuk masuk ke bank DKI. Bank DKI di root-nya 100% punya bank DKI. Kalau Anda tidak pakai transaksi, kita akan copot Anda. Jadi sehingga di bank DKI, kalau menarik tunai lebih dari 100 juta, ditolak. Nah, tahun depan saya mau tekan hanya boleh tarik 25 juta. Nah, kita terus galakkan ini. Kenapa kita paksa juga orang naik bus dengan e-tiketing segala macam? Ini untuk membaca transaksi termasuk perilaku orang. Menarik juga karena saya pernah nonton di Youtube. Bagaimana Anda mengatakan justru Anda memusuhi LSM supaya LSM marah dan mencari-cari kesalahan Anda. Padahal orang lain, pejabat lain takut betul sama LSM. Anda malah sengaja memusuhi supaya LSM mencari-cari kesalahan Anda. Maksudnya apa ya? Ya kan, tadi kan dikatakan kita kan manusia. Nggak ada manusia yang kuat. Nabi aja punya kelemahan istilahnya. Nabi bisa ngomong seperti itu. Kita bukan Tuhan, bukan malaikat. Kita manusia ini punya kelemahan. Kita bisa jatuh. Jadi kita jangan mengatakan orang berbuat salah, jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia. Makanya dengan caranya banyak orang musuhin kita, mengawasi kita, kita jadi baik kan. Kita mikir kan, banyak orang nggak suka sama kita nih. Pasti semua nunggu nih, kapan jatuhnya dia nih. Kapan dia buat salah. Nah dengan cara seperti ini, itu juga satu pihak baik buat kita. Pihak yang kedua, kita mendapatkan konsultan gratis, auditor gratis. Ya kan, kalau kita nggak teribat setoran. Dia pasti ngincer seluruh dinas kan, yang berbuat apapun. Kalau dia ngincer, dia laporin. Ya kan ada yang bantu saya ngawasin, enak kan. Ya mau cek gara-gara aja terus BPK aja aku panas-panasin supaya dia kejem sama kita. Baru tahu saya sekarang. Itu tuh strategi yang baik. Baik, menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita dengar komentar beberapa warga DKI tentang Pak Ahok. Ini dia liputannya. Tegas. 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 Orangnya tegas. Tegas. Galat. Ambisius. Wakil gemenur. Orang kiong. Arogan. Cina. Ini dia itu benar-benar langsung terjun langsung. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya kita nggak tahu kayak gimana. Tapi ini benar-benar di, apa ya, benar-benar di cross-check langsung gitu. Dia ya gimana gitu. Kontribusinya juga udah kelihatan kan walaupun dia belum lama. Pak Tuhan belum ditegakin, maksudnya nggak boleh dia agang dibawa. Masih ada yang bawa. Itu bikin pengaruh sepi. Ya gimana lagi itu. Kita terima aja. Kita sama yang ini kan rakyat. Kita ngikutin aja pemimpin kemana. Tegas perlu, tapi tidak perlu dengan cara yang terlalu keras mungkin sih. Ya, Jakarta lebih baik lagi. Tidak macet, tidak banjir. Jangan bangun gedung-gedung tinggi, tapi bangun taman-taman kota. Lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya karyawan. Untuk transportasi juga sih sebagai karyawan juga butuh itu untuk ke kantor. Kalau di jembatan jeling, ya minta sebetulnya boleh dagang. Tapi misalkan habis sisa gitu. Kan jadi bisa ada pemasukan lagi. Ini sama sekali nggak bisa dagang. Kalau jam 10 malam itu nggak bakalan bisa dapat pendapatan. Jadi mohon Pak Ahok itu ngasih solusi ke pedagang jembatan jeling. Naik satu tingkat lagi lebih tinggi jadi gubernur. Pastinya akan membawa Jakarta lebih tidak macet lagi Pak. Amin. Tidak banjir lagi. Amin. Dan ya lapangan pekerjaan juga luas. Pak Ahok, ya selamat. Jangan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Semoga kedepannya Jakarta lebih aman, lebih bersih, lebih indah. Anak ondel-ondel jeling kerakan. Rah. Kepalenya nyalepok obat. Ya, tentu tidak semua pendapat warga bisa kita tampung. Tapi itu yang kami dapat di Jakarta. Pak Ahok, Anda begitu kuat keinginan untuk memberantas korupsi. Anda pernah mendapat penghargaan beberapa kali sebagai tokoh anti korupsi. Tapi banyak orang mengatakan korupsi itu bermula juga dari kebutuhan atau kekurangan. Boleh tahu nggak, gaji wakil gubernur itu berapa sih? Kita setahun itu kalau di DKI cukup baik ya. Di DKI ini karena PAD-nya cukup besar. Satu tahun waktu saya coba kumpulkan masuk ke tabungan-tabungan itu kira-kira 1,8 miliar setahun. Sebulan berapa itu? Ya, 150 juta. Kalau gaji pokok berapa gaji pokok? Gaji pokoknya kecil, hanya 6-7 juta. Tunjangan apa aja? Ada tunjangan, terus ada PAD, kita bisa dari 10 kali, terus dari gaji, ada tunjangan rumah, itu dikumpulkan semua. Total berapa per bulan? Saya coba, saya kan semua masukin ke tabungan, saya ingin tahu yang dapat berapa. Kira-kira 1,8 miliar setahun. Menurut Anda cukup itu? Ya, lumayan lah ya buat hidup, cukup. Kalau saya tanya Anda ini orang kaya atau bukan? Kaya dong. Banyak pejabat yang waktu menjabat, melaporkan kekayaannya 10 perak, begitu selesai bisa 100 perak, dan tidak masuk logika. Nah, waktu Anda berhenti nanti, Anda akan melaporkan juga? Saya kan bukan pertama kali kan, saya sudah melaporkan sejak di DPRD, Bupati, mau calon gubernur, terus ke DPR RI, waktu berhenti, terus mau calon itu. Jadi saya sudah berapa kali melaporkan kekayaan ini. Nah, soal nambah, segala macam, yang penting kita bisa buktikan dari mana. Yang paling konyol kan ngaku-ngaku hibah-hibah dari nenek siapa, kan nggak lucu gitu. Hibahnya ratusan miliar, itu mesti dicurigain. Makanya saya sudah katakan, harusnya KPK itu, kita mesti buat satu peraturan, siapapun mau jadi pejabat, bukan cuma dicocokkan harta kamu berapa banyak. Harus ditanya, dari mana hartamu begitu banyak. Nah, kalau Anda nggak bisa membuktikan, Anda jangan jadi pejabat. Nah, itulah rekonsiliasi nasional. Kita akan lanjutkan, karena saya dengar, ada juga pedagang kecil, tukang parkir, yang tadinya memilih pasangan Jokowi Ahok, merasa menyesal. Mereka merasa hidupnya lebih sengsara, sesudah jagoan mereka menang. Apakah benar? Ikuti terus, Ki Kendi. Mendingan saya bawa 45 juta, balik lagi ke sungai. Saya 10 juta bikin rumah beton, 5 juta mungkin dagang pulsa handphone, 30 juta, ya cari anak gadis mana mau kawin lagi sama gue, kan lumayan.